Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke teman-teman yang selalu nonton video-video ya di channel hobi kelinci Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga rezekinya banyak, lancar, barokah, amin Oke langsung saja kali ini saya akan berikan tips ya Atau info-info dunia tenaga kelinci Yang dimana selalu share info-info tenaga kelinci atau tutorial ya Nah kali ini temanya yaitu cara agar tenaga kelinci tidak rugi Nah ini sebenarnya temanya banyak sekali ya teman-teman Cuma saya rangkum temanya seperti itu tadi ya Oke saya awali dari teman-teman yang pemula Khususnya untuk membeli kelinci ya teman-teman Untuk membeli kelinci teman-teman usahakan Hargai peternak ya teman-teman Hargai peternak Misalkan peternak memberikan harga 150 Kemudian usahakan kalau pembeli itu Kalau beli jangan menawar lebih atau setengah harga ya teman-teman Itu kasian sekali peternaknya Itu yang pertama untuk pembeli ya Nah karena peternak itu Kalau sudah sapihan seperti ini Inginnya ya jual sapihan itu untung Kalau ditawar murah setengah harga itu Peternak itu ngedrop ya Ngedrop oh harganya kok jadi murah ya Kebanyakan seperti itu hari-hari ini ya Karena banyak sekali teman-teman Tidak tahu ya pemula atau itu pengepul atau apa ya Tapi saya sampaikan disini Pembeli jangan sampai menawar setengah harga dari Yang diberikan penjual Kemudian yang kedua Oke teman-teman yang kedua ini Untuk peternak Yang bertenak usahakan Kalau memberikan harga Jangan awur-awuran Artinya peternak itu harus menjaga harga kelinci Ya sesuai ya Sesuai misalkan kualitasnya kelinci nya bagus Ya harganya harus bagus Kalau jelek ya dibilangin minusnya Misalkan bulunya kusam Misalkan kelincinya itu agak sakit Nah harus diceritakan ke pembeli Misalkan kalau normal harganya Di bawahnya nanti Peternak lain bisa Iri ya Karena peternak itu juga Seperti itu Jadi teman-teman Misalkan sama-sama peternak Kita harus sama-sama menjaga harga kelinci ya Harga misalkan sesuai jenisnya Oke yang ketiga ya Teman-teman kalau sudah peternak Usahakan manajemen dari pakan ya teman-teman Pakan kemudian Sesuaikan dengan jenis kelinci nya Agar tidak rugi ya teman-teman Agar tidak rugi Sesuaikan jenisnya Kemudian tentukan pakannya Nah ini pakan saya tetap polar ya Tapi insya Allah saya ganti Pelet ya Ganti pellet Yang dimana banyak sekali teman-teman yang Menyuruh untuk jualan pellet di Sopi Jadi saya nanti insya Allah ganti pellet ya teman-teman Ganti pellet Kemudian Polarnya insya Allah juga Masih Cuma Masih bingung Mau jual polar juga Tidak di Sopi Karena Banyak juga Permintaan Di Sopi Tentang polar Karena setiap kota itu Tidak Tidak mesti ada ya teman-teman Nah Kemudian teman-teman Bisa tentukan Ijuan Kalau saya ijuannya Daun pisang selalu teman-teman Ini Dikasih pagi Tinggal Gedeboknya teman-teman Jadi dimakan semuanya Ini sapihan aman sekali Untuk gedebok ya Tapi usahakan Teman-teman Kalau kasih Daun pisang itu Jangan digonta Ganti dengan Hijuan lain Kalau daun pisang Daun pisang terus Nah Bisa dilihat video saya Sebelum-sebelumnya ya Selalu Pakai Daun pisang Ya Sekali-kali Ada Buat Apa ya Biar tidak bosan Kadang saya kasih kangkung Tapi Tapi jarang ya Jarang sekali Tapi setiap harinya Selalu ada Daun pisang Seperti ini Nah Itu untuk Biar Pakanya itu Tidak terlalu banyak Untuk beli Nah Beda lagi teman-teman Misalkan Full hijauan Misalkan Cari di sawah Usahakan Juga Full hijauan terus Karena Kelinci itu Kalau sudah Kebiasaan itu Ya itu terus teman-teman Misalkan Kalau saya kan Polar Pakai polar itu Saya biasakan polar Ya Suka polar Terus Saya kasih polar Misalkan Teman Ampas tahu Ampas tahu terus Kalau misalkan Ada kendala Ampas tahu itu Ada masalah Ya diganti Misalkan Ganti pelet Peletnya juga harus bagus Sesuaikan dengan Jenis kelincinya Misalkan Kelincinya Jenis dat ini Dikasih pelet Tidak apa-apa Karena Jenis dat ini Harganya Masih Lumayan Lumayan Mahal Misalkan Sapihan Seperti ini Sapihan Seperti ini Harganya Minim 150 Paling murah Sepasang Paling mahal 250 Sampai 300 Tergantung Simetris Simetris Garis-garis Tengah Ini Kemudian Selanjutnya Teman-teman Kalau sudah Bertenak Belum mendapatkan Hasil Jangan Sedih Karena Kelinci Itu Harus Belajar Terus Misalkan Belum bisa Masih gagal Masih banyak Hambatan Itu Hal biasa Saya saja Sampai 3 tahun Baru menemukan Hasilnya Atau Mendapatkan Hasilnya Menemukan Cara Untuk Bertenak Kelinci Sampai Seperti ini Ini Progres saya Juga Masih Banyak Sekali Ini Kemarin Saya jual Semua Cuma Teman-teman Yang menawar Itu Aura-auran Gak Sesuai harga Saya Jadi Gak Saya lepas Itu Untuk Bentuk Menjaga Harga Kelinci Kebanyakan Teman-teman Harganya Itu Aura-auran Jadi Saya menjaga Harga Cuma Nanti Saya tambah Jenis Terutama Jenis Rack Tapi Masih Proses Kandangnya Juga Masih Masih Tinggal Bikin Pintu Pintu Teman-teman Nah Ini Bikin Pintu Sebelumnya Minta maaf Untuk Tutorialnya Part 4 Belum Saya Bikinkan Nanti Jadinya Seperti ini Nah Itu Teman-teman Kemudian Untuk Pakan Sudah Saya Jelaskan Sesuaikan Jenisnya Harganya Kalau Misalkan Jenisnya Hias Holandlook Kemudian Inggris Anggora Pakannya Sekelas Vital Rabbit Bisa Itu aman Sekali Untuk Kelinci Hias Dari Bulunya Itu Bagus Kalau Misalkan Kelincinya Jenis Dirt Rack Kemudian Local Itu Bisa Dikasih Comboran Itu Tidak Masalah Beda Kalau Jenis Rack Itu Bisa Dikasih Pelet Bisa Dikasih Comboran Karena Jenis Rack Itu Makan Apa Saja Itu Mau Cuma Nanti Pengaruhnya Di Bulu Kalau Jenis Rack Yang Bagus Itu Pengaruhnya Di Bulu Jadi Teman Teman Bisa Milah Milah Harganya Pakan Sama Jenis Nanti Dikruskan Hasil Penjualannya Harus Sesuai Harapan Kita Tetap Untung Itu Ya Teman Nah Selanjutnya Biar Teman Tidak Rugi Teman Teman Bisa Lakukan Manajemen Jual Sapihan Jual Sapihan Seperti Ini Jadi Tidak Usah Nunggu Sapihan Besar Jadi Sapihan Segini Kita Jual Di Online Jangan Sampai Kita Jual Di Pengepul Pasti Dibeli Murah Bahkan Kalau Dijual Ini Diminta Semua Tapi Harganya Minim Minim Sekali Misalkan Ini Harganya Perkos 100 Kalau Di Pengepul Mungkin Kenanya 30 Ribu 50 Ribu Paling Mentok Tapi Kalau Di Online Kita Share Di Group Misalkan Ada Orang Yang Minat Karena Lucu Kita Hargai Sesuai Harganya Jenis Ini Insya Laku Kalau Enggak Laku Ya Dibesarkan Nanti Kalau Besar Harganya Juga Naik Itu Jadi Manajemen Tenak Pinji Harus Jalan Pakan Harus Jalan Manajemen Obat Obatan Terpenting Mencegah Kelinci Yang Dimana Sebanyak Penyakit Harus Dicegah Kalau Misalkan Tidak Dicegah Banyak Sekali Hambatan Temen Oke Temen Ini Mau Kasih Pakan Ini Pakannya Tetap Pelet Eko Pelet Polar Cetat Campurannya Cuma Air Susu Profat Kemarin Tanya Susu Profat Apa Susu Profat Ya Itu Merknya Susu Profat Ya Jadi Ada Temen Yang Tanya Susu Profat Itu Merknya Apa Ya Itu Merknya Susu Profat Nah Itu Temen Ya Sekedar Share Sedikit Sedikit Karena Banyak Sekali Temen Temen Yang Masih Bingung Buat Ternak Klinci Terutama Hambatannya Skabies Kenapa Orang-orang Tetap Tidak Bisa Menanggulangi Penyakit Skabies Padahal Penyakit Skabies Itu Sangat Paling Mudah Ya Ini Di Kandang Sawe Hampir Tidak Ya Pernah Cuma Ya Segini Banyaknya Ya Temen Temen Mencegah Satu Minggu Maksimal Dua Minggu Dicegah Di Oleh Sedikit Sudah Saya Bolak Balik Karena Sudah Saya Buktikan Ya Temen Sudah Saya Buktikan Di Kandang Saya Skabies Itu Tidak Termasuk Bukan Penyakit Kalau Saya Yang Nomor Satu Sekarang Saya Target Memperbanyak Jadi Penyakit Penyakit Alhamdulillah Sudah Sudah Ya 30% Sudah Bisa Minim Nah Itu Temen Temen Jadi Tetap Semangat Ternak Kinci Ya Channel Saya Seperti ini Temen Ya Cuma Seperti ini Nanti Juga Insya Allah Nambah 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 Kalau Sudah Banyak Insya Allah Sudah Bisa Bikin Video Setiap Hari Kalau Seperti ini Masih Bingung Temanya Karena Jenisnya Cuma Dead Saja Nah Itu Temen Alhamdulillah Ini Sudah Besar Besar Ini Sebenarnya Sudah Laku Ya Temen Kalau Dijual Cuma Pembelinya Agak Rempong Sekali Masa Harga Harga Normal Ditawar Setengah Harga Nah Itu Sangat Memberikan Peternak Itu Drop Tapi Saya Enggak Saya Hobi Jadi Kalau Misalkan Ditawar Murah Ya Saya Pelihara Sampai Besar Oke Temen Seperti itu Temen Salam Hobi Kerinci Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Hobi Kerinci Jangan Lupa Like Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh